Sebelum mengadakan bakti sosial membagi takjil, pemuda Pancasila Kabupaten Siak telah mengadakan bakti sosial lainnya seperti membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan dan memberikan santunan untuk anak yatim. Dalam pembagian takjil yang dipimpin oleh Wan Zulfatah selaku ketua PAC Siak, sasarannya ialah masyarakat atau musafir yang melintas di jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah atau tepatnya di depan Pos Keamanan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Deddy Bokser selaku sekretaris MPC Kabupaten Siak menyampaikan bahwa kegiatan pembagian takjil ini dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dan berharap kegiatan ini bukan hanya sebagai contoh untuk kader pemuda Pancasila, namun juga untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Siak. Jadi saya atas nama ketua MPC, pemuda Pancasila, Kota Siak menyampaikan apresiasi yang sebetulnya kepada jajaran Pancasila, Pancasila, Kota Siak yang telah mengikuti arahan ketua MPC dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, khususnya pada hari pembagian takjil yang dipimpin oleh masyarakat yang kita lokasikan, itu lokasinya di depan pos disukur di tempatan Teguh Agung Sultanahwati Fah. Nah, kami berharap kegiatan ini menjadi contoh yang baik, Adapun kegiatan bakti sosial ini, pemuda Pancasila Siak dinampingi langsung oleh Kapolersiak yang kali ini diwakili Kapolersiak dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Kapolersiak, Bapak Syafril menyampaikan bahwa kegiatan ini tentunya memiliki nilai yang positif, dan kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka menyemarakan Ramadan. Kegiatan ini tentunya memiliki nilai positif, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi peribadatan. Kita di Balang Kuasa ini perlu menyemarakan bulan kuasa. Ini salah satu perubungan menyemarakan bulan Ramadan dengan cara berbagi, memberikan sedikit takjil sebagai masyarakat namun bernilai besar. Dan ini juga tentu terharapkan dimiliki oleh elemen-elemen lainnya, sehingga dalam mengunggu masih pandemi ini, kita masih bisa berbagi. Kegiatan pembagian takjil ini ditutup dengan sesi foto bersama seluruh kader pemuda Pancasila Kabupaten Siak, serta Kapolsek dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Tim Liputan menggabarkan.